Hasrat seksualnya tak terlampiaskan membuat mahasiswa berinisial kas, 20, murka. Dia pun berupaya membunuh teman kencanya yang juga berstatus mahasiswa, NRS, 19. Kas berupaya menggorok leher teman kencanya dengan pisau gunting kuku. Beruntung NRS bisa melakukan perlawanan, sehingga nyawanya terselamatkan. Bagaimanakan kisahnya? Dalam survei terbaru dari Populix yang bertajuk Indonesian Usage Behavior and Online Security on Dating Apps, terungkap bahwa 63 persen responden menyatakan mereka adalah pengguna aplikasi kencan online. Salah satunya adalah Kas dan NRS. Mahasiswa itu menggunakan aplikasi kencan online untuk mendapatkan teman kencan. Gayung pun bersambut. Dia pun berkenalan dengan NRS di aplikasi kencan online pada Mei 2024. Lantaran nyambung, mereka pun akhirnya dapat berkomunikasi lancar. Hal itu dilakukan mereka selama dua bulan. Lantaran sudah dekat dan percaya akhirnya Kas dan NRS sepakat bertemu. Sesuai kesepakatan Kas menjemput NRS di rumah teman NRS, yakni R pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 22.30 WIB, kata Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pertemuan pun terjadi di rumah R. Setelah terjadi perbincangan lalu Kas mengajak NRS ke apartemen di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tanpa pikir panjang NRS pun menerima ajakan itu. Kas dan NRS pun berangkat menuju apartemen tersebut. Kisah bahagia pun terjadi. Kas dan NSR menemukan kemistri. Mereka pun asyik ngobrol hingga menonton televisi. Merasa suasana menjadi romantis, Kas pun mengajak NRS untuk bercumbu mesra. Namun, ketika Kas meminta untuk bersetubuh, NRS menolaknya. Kas tak marah saat itu, namun pikirannya untuk menyetubuhi NRS terus melayang. Besoknya, mereka pun meninggalkan apartemen. Sesuai dengan kesahpatan Kas mengantar NRS pulang. Namun dalam perjalanan pulang, Kas mengajak NRS keliling Jakarta. Lalu, menuju kawasan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia memarkirkan mobil di pinggir jalan. Di saat itu, Kas pindah ke jok belakang. Lalu meminta NRS juga pindah ke belakang. NRS pun menerutinya. Kemudian Kas meminta NRS melakukan hubungan badan. Tapi, NRS hanya diam membisu. Melihat NRS diam, Kas emosi. Dia lalu mengambil gunting kuku dan mencukil pisaunya. Kemudian Kas menganiaya NRS. Lalu pisau gunting kuku itu digorokkan ke leher NRS. NRS melawan dengan menahan pisau itu dengan tangan kirinya. Akibatnya jari-jarinya mengalami luka. Demikian juga dengan lehernya. NRS pun pura-pura pingsan dan lemas. Lalu, Kas mengecek korban apakah benar lemas atau tidak. Saat itu pun NRS berteriak minta tolong. NRS pun memohon agar tidak dibunuh dan melaporkan peristiwa itu ke polisi. Kas pun meminta NRS diam dan menyuruhnya keluar sambil membawa barang-barangnya. Setelah NRS keluar mobil, Kas pun pergi. Sedangkan NRS bertemu dengan warga yang melintas setempat dan menolongnya. Warga itu kemudian menghubungi keluarga korban dan mengantarkan NRS RS Fatmawati. Atas perbuatannya Kas ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan.